Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari mengatakan penularan COVID-19 varian Omikron tidak bisa ditahan, namun masyarakat tidak perlu takut karena sudah ada obatnya. Dan berikut memirsa cuplikan dialog dalam program INews sore tadi. Gak apa-apa, emangnya kenapa? Kalau ketularan itu hanya gejalanya ringan atau paling bulat itu sedang dan gak apa-apa, terus apa yang bisa takutkan? Orang sakit itu yang dicakutin yang mati. Tapi sekarang ada obatnya, gitu loh. Kita mau menahan penularan Omikron, siapa yang tahu di dunia? Gak ada yang tahu. Inggris saja gak tahu. Inggris masa bodoh menahan penularan Omikron gak bisa, memang tidak bisa ditahan penularannya. Tapi yang bisa ditahan adalah angka kematiannya. Nah yang penting itu, kalau ketularan tapi dimakai flu-flu biasa, kenapa kita mesti takutan, gitu. Jadi saya kira, kita mesti berhati-hati, jadi kita mesti mendengarkan bagaimana para teman-teman kita di negara lain yang merawat langsung pasien-pasien tersebut dan juga para ahli mikrobiologi di negara-negara yang merawat tersebut di Inggris, Denmark, Danaui yang tinggi sekali, bagaimana beliau-beliau itu menyimpulkan bagaimana bahaya. Dan yang penting bukan itu saja, bahwa kewaspadaan kita bukan semata-mata pada Omikron. Bahwa yang kita takutkan kemarin sebelum ada Omikron, PPKM dibahas, ingat, Omikron baru 26 November. Kita buka lagi data-data yang sebelum 24 November, 26 November, kita sudah bencar sekali, awas Nataru-Nataru itu bukan karena menghadapi Omikron, tapi menghadapi deltanya kita.